Kamerawan dan editor rumah produksi film porno di wilayah Jakarta Selatan mengaku ditipu sutradarai mereka mengaku sutradarai menawari mereka menggarap film biasa, tetapi malah jadi film porno. Hika mengaku kliennya sempat mengingatkan sutradarai terkait produksi film yang terkesan vulgar. Namun hal tersebut dihiraukan sang sutradara yang menyebutkan bahwa produksi film porno tersebut aman. Hika mengatakan kliennya tidak bisa keluar begitu saja dari rumah produksi film porno tersebut. Sebab, lanjut dia, kliennya terhalang masalah ekonomi. Diketahui, mereka digaji kurang lebih 4 juta rupiah per bulan. Terima kasih telah menonton!